Yo coy balik lagi bersama gue dan kali ini kita bakal unboxing lagi tapi openingnya ada mukanya ya sekarang ya biar gak dikira pack sama nyolong video orang anjir dan kali ini kita bakal unboxing yaitu SIF juga tapi beda ya bukan seri tokusatsu atau lain tapi dari DC Comic ini dari Batman The Dark Knight ya ini box art depannya untuk yang lain-lainnya mungkin bisa langsung di pas video unboxing aja ya oke ini adalah dus dari SIF juga art yang akan kita unboxing yaitu SIF juga art Batman bisa dilihat sendiri disini ada gambar Batman nya ya ini by the way itu bukan Batman yang terbaru ya tapi Batman versi Christian Bale tahun 2000-an deh kalau gak salah 2000-2011an lah kira-kira film terakhirnya itu The Dark Knight Rise tapi yang kita unboxing ini adalah versi The Dark Knight ya karena ini ada ini-ini itu ada logo The Dark Knight bukan The Dark Knight Rise atau Batman Begins kalau Batman Begins soalnya sudutnya beda sebenarnya The Dark Knight Rise juga sama aja sih cuman mungkin beda di ini ya di vehicle utamanya kalau di The Dark Knight Rise itu dia pakai Batpod karena Batmobile atau Tumblernya itu udah hancur ya depannya kayak begini bawahnya ada gambar Batman ada tulisan The Dark Knight juga sebelah kiri boxnya ini juga sama belah kanan ada model Batman nya ada tulisan As a figure art is a new standard figure bandai dan sebagai-bagainya lah atasnya ini gini doang sama nih tulisan ini kanan harus banget ya anjay belakang ini kayak pose-posenya ada material ada digital print face nya ini dan ini lagi-lagi bandai indonesia ya gua belinya yang bandai indonesia aja biar murah anjay ini ada SND nya juga yang masih sampai sekarang bikin gua ngakak oke untuk boxnya gitu aja langsung kita ke unboxingnya oke kita unboxingnya dibuka dari sebelah sini ya ini blisternya agak pusem gini karena berdebu ya cuy ya lama banget nih selanjutnya di rumah gua belum dibuka-buka lagi iya ini blisternya sih yang berdebu tadinya gua kira blisternya yang berdebu blisternya lumayan keras cuy ini kokoh berarti packagingnya alah jatuh alah buyar oh dia ada ini juga ya buat pelindung dari kaki ke jubahnya mungkin untuk ngebuka dari boxnya gitu aja kita bakal pisah-pisahin dulu kita rapi-rapiin dulu untuk lihat apa aja isinya oke untuk isiannya ini bisa dilihat ya ada 1,2,3,4,5 5 pasang partangan ada 2 batarang 1 grapple gun dan 1 lagi kayak IMP gun gitu ya yang buat ngeledakin kaca gedung gitu ya kalau waktu di film itu bisa dilihat ini ada 1 lagi yang diletak yaitu headscope ini versi yang kita fokusin dulu versi kayak ini belum fokus nah sudah fokus kayak agak manget dikit ya ini susah banget di ininya makanya ini kayak di ini ini gitu sekarang kita lihat figur batman nya figur batman nya dulu nih bintang utama kayak gini ini detailnya ini gak kayak maflex ya ini kayak pakai bahan apa gitu yang jelas ini kayak bukan kawat gitu sih dia rada susah buat di ini kalau maflex kan kalau misalnya diginiin dia gini kalau ini balik lagi tapi keras sih bagus biar pose standing nya kayak ini ini detail-detail lainnya ini agak grey gitu ya bukan hitam gua kira pure black gitu emang aslinya juga gitu sih dia ini nya rada grey soalnya dari carbon gitu sih katanya mah katanya anjay ini utility belt itu utility belt nya nah yang gua gak suka ini dia kayak ada holster ini nih holster grappling atau grappling hook atau grapplingan gitu padahal di seri saya sendiri gua kayak gak pernah liat gitu dia kayak nyimpennya tuh di belakang gitu kalau buat grapplingan ini biasanya gua cabut aja gitu itu gak guna malah aneh gitu cuy kalau batman nyimpen nyimpen eh polisi nyimpen grappling kan kayak di pinggir gitu kayak polisi aja gitu kayak polisi aja gitu kita simpen dulu lalu dapet 2 batarang 2 batarang 2 batarang batarangnya rada aneh sih polo menurut gua kalau masak warnanya gold gitu kayak dua ini ada dua kita lagi juga begini ini ada tadi grapplingan nya detailnya juga mantep banget ini ada ini ada emp gunnya ini harusnya kalau bisa di teku teku kayak di serisnya jadi kotak gitu keren sih ini udah langsung jadi ya yuk ini ada tangan ganti kayak nge-trigger gitu ini pulls the trigger saya sih gue paling batin ini nih ini tangan kebuka biasa ada sepasang juga kecak-kecakin aja dah tuh yah kayak sarung tangan juga kayak sarung tangan motor biasa sih kalau menurut gua mah cuman kayak ininya nih kayak knuckle nya ditebalin aja nih benjlon-benjlon ini biar kukul orang sakit kali ya ini ada kayak tangan pasang tangan pegang batarang sini kayaknya oh gua akhirnya ngerti kenapa dikasihnya dua karena tangannya juga dapet dua cuy nih jadi kayak dia pegang batarang gini buat dilemparin gitu tuh iya ini ntar buat pose ini disilangin gitu oke ini ada pose pegang segitu juga tapi kayak gak kayak udah narik pelatuknya ya pasang juga nih dan satu lagi kayak pose pegang doang ini kayak kayak pegang tali atau bu pentungan gitu sih cuman batin ini kan gak ada pentungan ya ya ini ekstra yang bagus lah atau mungkin ini buat bat pot kali ya oh iya buat bat pot ini cuy buat megang tang bat pot ini tuh oke untuk isiannya itu aja kita bakal lanjut ke bagian artikulasi kuih oke untuk artikulasinya sendiri kiri bisa dilihat ini kepalanya bisa menenggak ke atas oh berisik banget tuh cuy motor cuy sorry nih ya atas segini ke bawah segini tapi ini kelihatannya jelak gak suka nengok lancar bisa 360 derajat juga lehernya juga ada artikulasinya ya tuh ini bisa dipatahin ke kanan ini bisa dipatahin ke kiri nah ininya ini segini ini hati hati aja nih ininya bisa copot kalo misalnya terlalu 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 ngangkat ini joinnya nah kebetulan ini karena copot bisa ditunjukin juga ya joinnya nih sekecil gini nah di ini juga ada join kayaknya gak kayak buat masuk kayak gitu ya kayak male and female nya lah iya nah bisa ininya dada ke perut bisa gini nanti juga perut ke pinggangnya juga bisa minta kaya terlalu terta kayaknya fix nih di ini di bagian pincang cita gitu tangannya sudah gini dia sudah double join tapi seret banget cuy beda sama flex ya tuh dia turup balik lagi tuh gue diginiin tuh jangan dipaksa sih tapi takut putut patah oke cuy yang tangan kanan ini juga sama tapi ini nya ga bisa dirakkan buat kaki sendiri ke depan segini ke belakang ga terlalu jauh karena ada tantatnya ini bagian belakangnya juga tarinya gua kira ini tuh kayak prasuk gitu cuy kalau bisa dilepas ini masih ada nih cuy dari mana ke bagian belakangnya tangkul nya bisa segini kalau tangkul nya lues tuh ya bisa banget buat digerakkan tuh ini lues banget dan kakinya juga ga lupa punya engkel pivot dan depannya tuh bisa digerakkan juga oke untuk artipulasinya itu aja kita lanjut ke bagian berikutnya cuy oke inilah pose terakhir dari S.A.P. gua Batman The Dark Knight ya kalau menurut gua sih jelek di bagian cape nya aja yang kurang bisa fleksibel di pose-pose ini ya sisanya oke sih perkembangan banget nih ya biasanya saya kalau bikin-bikin karakter-karakter amplik jelek nih saya juga bisa di kalau dilebarin segini tapi tapi ya jeleknya itu pinggir-pinggirnya dia ga lues kayak mafex ya kalau mafex kan enak banget gitu ngegerakkan pinggirannya sisanya sih oke detil bagus artikulasi artikulasi malah saking seretnya balik lagi cuy tadi juga ntar foto-foto eh foto-foto lagi foto-foto ada di akhir video ya jangan lupa di like komen share dan subscribe eh tungguin video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax